Intro Lur, selamat datang di ngidul Ngalabu mafilah majatul Ya apa kabar lus ya? Jat gabisa keluarga dong harus ya, amin Balimane ambil aku hijang dengan quotes hari ini Lu punya duit? Lu punya kuasa? Udah tenang lu gak usah mikirin cucian sama gua Daki Sesuai beberapa reguasan dari kalian Kali ini kita akan mengidul film bergenre action drama Berjudul The Last Kingdom, Seven King Must Die Tahun 2023 Film ini adalah ending dari serial Netflix Berjudul The Last Kingdom Yang dibuat berdasarkan novel dengan judul yang sama Berlatar di abad ke-9 Dimana Inggris masih belum menjadi negara yang kita kenal sekarang Saat itu keadaan Inggris masih terpecah-pecah Dalam banyak kerajaan Dan seorang satria berusaha untuk membawa perdamaian Dan juga menyatukan seluruh kerajaan Bagaimanakah konflik dan peperangan yang akan terjadi? Langsung aja kita ke request Terus tebak-tebakan semelehe dari dulurku Wahyun Bangestu ya oke Kenapa Fir'aun tenggelamnya di sungai Nil? Ayo, 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 kenapa? Ayo, ayo, ayo Karena kalau tenggelamnya di sungai Amazon Bukan Fir'aun tapi Fir'aun Nah, udah gak sesuai sejarah tipu lagi Di Laut Merah matinya Fir'aun lor Ini lagi Fir'aun lor Fir'aun lor Jauh sebelum kerajaan Britania Raya atau United Kingdom bersatu di tahun 1801 Pada abad ke-9 Masehi Perang terus berkecamuk di wilayah Kepulauan Britania Yang biasanya kita sebut Inggris Padahal beda lor Inggris adalah salah satu negara dari Britania Raya gitu Di tahun-tahun tersebut perang terus terjadi Antara salah satu nenek moyang penduduk Britania sekarang Yaitu bangsa Anglo-Saxon Dan juga bangsa Viking Yang berasal dari negara-negara Skandinavia atau Eropa Utara Yaitu Denmark, Norwegia, dan Sweden Mereka datang melalui jalur laut dari utara Dan memang disebut-sebut sebagai bangsa petarung Karena bisa hidup di iklim yang dingin Bahkan berani mengarungi lautan yang sangat mengerikan Di lain sisi pada abad ke-9 saat itu Kepulauan Britania masih terdiri dari banyak kerajaan Dan tujuh di antaranya adalah kerajaan-kerajaan besar Yang dipimpin oleh Raja Anglo-Saxon yaitu Edward Yang sedang sakit parah Kondisi raja yang semakin memprihatinkan ini Dimanfaatkan Raja Viking yaitu Anlaf Untuk mendatangi salah satu dari tujuh kerajaan yaitu Northambria Untuk bersekutu mengambil alih kedudukan Raja Anglo-Saxon Dan menggantikan Edward Sesampainya di Kepulauan Anlaf dan pasukannya pun langsung Membunuh sekumpulan warga Saxon yang berada di sana Di kerajaan Wessex di Winchester Raja Anglo-Saxon yaitu Edward Pun akhirnya meninggal dunia Beliau memiliki tiga orang anak Mereka adalah Elfward yang disebut sebagai pengkhianat Dan akan menyerang siapapun untuk mendapatkan tahta Etelstan yang berusaha melindungi kerajaan Tapi sedang tidak berada di istana Sementara itu anak termuda atau anak bungsu Edward Yaitu Pangeran Edmund Segera diselamatkan oleh pihak kerajaan Bersama ibunya yaitu Ratu Wessex bernama Edgifu Dari penyerangan pasukan si anak pertama Elfward Ente jangan protes-protes nama lor ya Biar ente paham sejarah oke Jadi silahkan diinget-inget nama-nama di film ini lor Tak coba jelaskan secara simpel dan mudah dimengerti oke Dari kerajaan Wessex Ratu Edgifu dan Edmund dibawa ke Babenburg Kerajaan Northumbria yang tidak memiliki raja Namun dipimpin oleh seorang pria bernama Uthred Yang merupakan sohib dari Raja Edward Meskipun Uthred tidak ingin tunduk kepadanya Dan enggan menyerahkan wilayah kerajaan Northumbria ke Wessex Karena Uthred menganggap sikap Edward tidak cocok Untuk menjadi pemersatu bangsa Anglu Saxon Lalu setelah mendengar kematian Edward dari Ratu Edgifu Uthred pun berencana menangkap Elfward si pengkhianat Dan mendukung penuh Ethelstan menjadi raja Menggantikan bapaknya Edward Karena Uthred dulu sempat menjadi mentor atau guru bagi Ethelstan Akan tetapi orang-orang kerajaan Wessex sendiri Termasuk Ratu Edgifu Tidak terima jika Ethelstan menjadi raja Karena dia merupakan anak dari pernikahan pertama Edward Yang dianggap haram Sementara itu sebelum Uthred dan pasukannya Berangkat menuju kerajaan Wessex Ingrid Sang Peramal Northumbria sekaligus istri Sohib Uthred yaitu Finan Sempat mengatakan jika tujuh raja dan satu wanita yang dicintai harus tewas Agar semua kerajaan se-Britania raya dapat benar-benar bersatu Dan inilah kerajaan terakhir tujuh raja harus dead Di lain tempat Ethelstan sangat terpukul Begitu mengetahui ayahnya Edward telah meninggal dunia Ethelstan pun yakin Harus melindungi Wessex dari serangan saudaranya Elfworth Apalagi setelah mendapatkan tanda-tanda dari penasihatnya bernama Ingle Mundir Jika dirinya memang diharuskan untuk maju bertarung Sementara itu Uthred dan pasukannya menyamar sebagai satria bayaran ke kerajaan Mercia Yang masuk ke dalam wilayah Raja Anglosaxon Ternyata Elfworth telah berada di sana Dan menurut informasi yang didapat oleh kedua prajurit Uthred yaitu Finan dan Sitri Alih-alih menyerang Wessex Elfworth memancing Ethelstan untuk duel di Mercia Yang mana itu hanyalah jebakan dan rencananya Ethelstan akan dibunuh oleh pasukan tersembunyi di bukit Mendengar itu semua Uthred pun akan menyelamatkan calon Raja Wessex tersebut Yaitu dengan menyekap beberapa pasukan Elfworth secara diam-diam Dan tidur di pos gerbang kerajaan Mercia hingga Ethelstan datang Esok paginya Ethelstan datang bersama pasukannya Dan ternyata dia sudah mengetahui dan mengantisipasi prajurit-prajurit Elfworth yang telah bersembunyi di bukit Sesampainya di gerbang Mercia Elfworth pun enggan membukakan pintu dan akan menyerang Ethelstan di sana Namun akhirnya Uthred menampakkan diri Dan mencoba bernegosiasi dengan Elfworth agar menghentikan prajuritnya Yang untungnya keturunan Raja Edward itu menyerah begitu saja Karena pasukan Ethelstan lebih banyak Ditambah lagi sudah ada backingan oleh Uthred beserta teman-temannya Setelah itu Elfworth pun melepaskan senjata-senjatanya Dan bersedia untuk ditahan di Wessex Tapi yang terjadi Dengan kejinya Ethelstan membunuh saudaranya sendiri Elfworth Dan perang pun pecah di kerajaan Mercia Uthred sempat terkena serangan dan pedangnya juga dicolong Lalu Uthred segera menemui Ethelstan Dan menyuruhnya untuk menghentikan penyerangan pada kerajaan Mercia Karena menurut Uthred jika seratus ayah dibunuh di sana Maka anak-anak mereka nantinya akan balas dendam kepada kerajaan Mendengar itu Ethelstan akhirnya menghentikan penyerangannya Apalagi begitu Uthred mengatakan Dan jika saat itu adalah waktunya menyelesaikan konflik antar kerajaan Dan menyatukan semuanya dalam satu kerajaan Anglu Saxon Akan tetapi Uthred sendiri belum menyerahkan kerajaannya yaitu Northamria Maka dari itu Ethelstan dan penasehatnya Ingle mundir Meminta Uthred untuk menghadiri upacara penobatan Ethelstan Sebagai Raja Anglu Saxon berikutnya Dan menyerahkan wilayah Northamria dalam kekuasaan satu kerajaan Inggris secara utuh Di hari penobatan Ethelstan di kerajaan Wessex Winchester Uthred tidak datang ke sana Karena dia ingin melihat dulu kerja Ethelstan saat menjabat sebagai Raja nantinya Sebab jika Uthred menyerahkan wilayah Northamria begitu saja lor Bisa jadi semuanya akan menjadi kacau jika Ethelstan bersikap diktator terhadap kerajaan-kerajaan di bawahnya Sementara itu di Winchester Ingle mundir mengingatkan rencana kakek Ethelstan zaman dahulu Yang itu mengubah keimanan masyarakat Inggris untuk berpindah ke agama Kristen Yang mana saat itu banyak dari mereka memeluk keyakinan paganisme seperti Uthred Pastinya rencana itu akan menyebabkan peperangan dan semakin banyak konflik yang terjadi di wilayah Britania Raya Gak pake lama Ethelstan pun langsung mempersiapkan pasukinnya Dia berhasil menduduki kota Everwick di Northamria Dan memberlakukan sistem upeti ke semua kerajaan-kerajaan yang berada di kepulauan Britania Mengetahui tingkah Ethelstan Uthred pun langsung mendatangi Everwick dan melihat orang-orang yang dimintai upeti Dengan alasan pembangunan gereja Dalam rencana Ethelstan untuk mengubah iman orang-orang menjadi Kristen Yang mana ternyata hal tersebut dilakukan Ethelstan demi menebus dosanya membunuh saudaranya sendiri yaitu Elford Bahkan menurut staff kerajaan Wessex nantinya ada penaklukan dan pembaptisan paksa oleh Ethelstan Yang pastinya akan memperbanyak konflik Dengan mata kepalanya sendiri Uthred juga menyaksikan pengerusakan bangunan kuno kaum paganisme Juga seorang raja dari salah satu kerajaan Britania raya Yang tidak bisa melawan pasukan Ethelstan karena anaknya ditahan di kerajaan Wessex Uthred pun langsung menemui Ethelstan dan menganggap kedekatannya kepada penasihatnya Ingle Mundir Sangat mempengaruhi pengambilan keputusannya sebagai raja Atau dengan kata lain si Ethelstan ini dicuci otak lah sama si Ingle Mundir penasihatnya ini lor Seperti menyuruh Ethelstan untuk mengubah keimanan melalui kekerasan Tanpa memikirkan orang-orang paganisme yang sudah memiliki tradisi dari generasi ke generasi Akan tetapi Ethelstan pun akhirnya menahan Uthred karena dianggap tidak menghormatinya sebagai raja Sebab Uthred enggan menyerahkan wilayah Nortambria kepada kerajaan Wessex Untungnya secara diam-diam malam itu Uthred dibebaskan oleh simpatisannya Namun anak dari raja Viking Unlove yang ingin menyerang kerajaan Wessex Menyamar menjadi salah satu penduduk Everwig dan melaporkan simpatisan tadi yang berani-beraninya membebaskan Uthred Dan akhirnya Ethelstan pun memberikan hukuman gantung kepadanya Di lain sisi Inglemundir telah otw ke Babenburg untuk mengambil alih kota tersebut yang dipimpin oleh Uthred Dimana anak ketiga mendiang Raja Edward yaitu Edmund beserta ibunya Ratu Edgifu berada di sana Namun Uthred yang telah dibebaskan dan mencium gelagat aneh dari penasihat Ethelstan itu Sudah kembali ke Babenburg lalu menangkap Inglemundir Sudah pasti maksud Uthred menyekap Inglemundir adalah Demi menyelamatkan Ethelstan agar bisa membuat keputusan sebagai raja yang baik dan bijak Tanpa membuat konflik lagi di Kepulauan Britania Di suatu pulau tiga raja Kepulauan Britania sedang nongki-nongki bareng Raja Viking Unlove Untuk berusaha berkoalisi dan menjatuhkan kekuasaan Ethelstan yang semakin memprihatinkan Mulai dari pemusnahan paganisme sampai mengadakan pengambilan upeti Jelas raja-raja itu tidak setuju dengan Ethelstan Yang juga ingin mempersatukan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Britania Raya menjadi Inggris Ethelstan yang mengetahui Inglemundir ditangkap di Babenburg tidak tinggal diam Dia menyeru pasukannya menjebak Uthred dan kedua temannya Juga menduduki Babenburg untuk membebaskan Inglemundir Dan menangkap Edgifu, Edmund serta anak Uthred yaitu Osberg Setelah itu Uthred pun dihadapkan pada Ethelstan yang mengacukan pedangnya Dan akan menjatuhkan hukuman mati saat itu juga Tapi yang terjadi Alih-alih dibunuh Ethelstan tidak tega membunuh Uthred sebagai mantan mentornya Dan hanya diusir tanpa membawa apapun dari kerajaan yang berada di bawah pemerintah Ethelstan Selain itu jika ada siapapun yang ketahuan menolong Uthred Maka dia akan dianggap sebagai kriminil oleh kerajaan Sementara Uthred mengembara sendirian Ethelstan berani menyerang Skotlandia dan berusaha menghapus orang-orang penganut Fampaganisme di sana Uthred pun menjalani hari-harinya melawan cuaca yang sangat dingin dan ekstrim tanpa mantel tebalnya Sampai pada suatu hari dia ditemui oleh orang-orang Viking dan membawanya ke Kepulauan Shetland yang berada di utara Kepulauan Britania Di sana Uthred bertemu dengan Raja-Raja Kepulauan Britania termasuk Unlove si Raja Viking Mereka pun menjelaskan jika sebenarnya Ingle Mundir adalah intel atau mata-mata dari Viking Untuk berusaha memperdaya Ethelstan yang akhirnya menelan jebakan nasihatnya begitu saja Maka dari itu Raja-Raja yang telah berkumpul di sana memutuskan untuk bersekutu melawan Ethelstan Jika ditambah dengan Uthred yang juga dianggap sebagai Raja Northamria Maka terdapat tujuh Raja yang akan menghadapi satu Raja yaitu Ethelstan Mendengar itu Uthred pun iya-iya aja Namun dia tetap akan membujuk Ethelstan untuk menghentikan misinya Menghapuskan Paganisme dan menyerang kerajaan-kerajaan lain Jikalau Ingle Mundir adalah orang Viking lor Jelas dong dalang sebenarnya dari semua kekacauan di Kepulauan Britania Memang diatur oleh Sang Raja Viking yaitu Unlove Dia sudah memprediksi bahwa cepat atau lambat Jika Ethelstan sudah berkuasa semena-mena Para Raja Britania akan bersatu dan menyerangnya Yang mana akhirnya Unlove dan pasukan Vikingnya akan menyusup Dan menghabisi semua Raja-Raja Britania Lalu menguasai semuanya For your information aja lor Strategi pemecah bela ini sempat dilakukan oleh orang-orang Belanda Saat menjajah Indonesia juga lor Namanya Divide et Impera Bisa kalian googling sendiri Jangan lagi lah sampai terjadi di negara kita ini ya kan lor Setelah itu Uhtred kembali ke Winchester menemui Ethelstan Dan meminta maaf agar anaknya Osbert dibebaskan Mendengar itu Ethels pun meminta penjaga-penjaganya meninggalkan ruangan Dan berniat membunuh Uhtred dengan pedangnya Namun Uhtred akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Bahwa Inglemundir adalah kaki tangan Viking Yang berusaha memprovokasi Ethelstan Dan memancing Raja-Raja bersekutu Untuk menghancurkan kerajaan yang Ethelstan pimpin Yaitu Wessex Alih-alih mendengarkan mantan mentornya Ethelstan sama sekali tidak percaya Dan langsung menyuruh penjaga untuk mengusir Uhtred dari istana Setelah keluar istana Uhtred langsung ditemui oleh dua sohibnya yaitu Siftrick dan Finan Yang mengatakan jika mereka mendapat pesan dari seorang wanita staff kerajaan Bahwa Uhtred minta dijemput padahal Uhtred sama sekali tidak minta dijemput lor Merasa curiga mereka bertiga pun langsung buru-buru ke Babenberg Dan begitu terkejut melihat keadaan kota yang sudah bagaikan kota mati Tidak ada satupun penduduk disana kecuali Edgifu yang berhasil selamat Ternyata semua penduduk disana termasuk istri Finan yaitu Ingrid Telah disekap di dalam goa yang ditutupi batu selama tiga hari lamanya Hingga semuanya pun tewas kehabisan oksigen Sumpah ngeri banget ya kan Sesuai ramalan yang dikatakan Ingrid Bahwa satu wanita yang dicintai harus tewas Dan ternyata itu adalah Ingrid sendiri istri dari Finan Di lain sisi Uhtred sangat merasa bersalah Karena dia menyetujui rencana Unlove saat di pulau Shetland Yang akhirnya Unlove bersama pasukannya menyerang Babenberg Melihat korban sebanyak itu Uhtred pun sempat putus asa Karena ulah Unlove tidak diketahui oleh raja-raja Britannia lain Yang fokus akan segera menyerang Athelstan nantinya Akan tetapi Uhtred tidak akan menyerah begitu saja Dia berniat untuk menyelamatkan anaknya Osbert Juga putra Edgifu yaitu Edmund Yang sedang berada di kota Telwall bersama Ingle Mundir Mereka berdua sengaja ditempatkan di sana Untuk menghadapi pasukan Unlove beserta raja-raja Yang akan menyerbu Athelstan di Winchester Di Telwall sebagai komandan di sana Ingle Mundir yang masih dipekerjakan oleh Athelstan Tiba-tiba menggerakkan prajuritnya Dan mengancam pasukan kerajaan Wessex Untuk bersekutu dengannya melawan Athelstan Yang mana beberapa dari pasukan Wessex pun Rela tewas daripada harus membunuh rajanya sendiri ya kan Sementara Osbert dan Edmund sedang bersembunyi Saat kekacauan itu terjadi Di lain sisi Anfal dan pasukannya Bersama raja-raja Britannia Akan segera tiba di Telwall Dan selanjutnya akan menyerbu Athelstan di Winchester Beberapa saat setelahnya Uhtred and the Gang akhirnya sampai di Telwall Dan begitu shock melihat kondisi di sana Yang sudah hancur diserang oleh Unlove beserta pasukannya Mereka pun bertemu Athelstan yang hanya bisa terdiam menyesal Setelah mengetahui Ingle Mundir ternyata utusan Unlove Yang sengaja diutus untuk memprovokasi Athelstan Hmm kan dibilangin gak percaya sih Dan Alhamdulillahnya Edmund juga Osbert berhasil selamat Karena sudah bersembunyi Lalu karena merasa bersalah Athelstan memaksa Uhtred dan kelompoknya Serta Edmund dan Osbert untuk tidak ikut campur Dalam konflik selanjutnya Dimana Unlove dan pasukan dari lima raja Britannia Telah berkumpul di Brunanberg Untuk menyerang Athelstan Athelstan pun akan berperang habis-habisan Dan sudah siap mati Lalu posisinya akan digantikan oleh saudaranya Edmund Alih-alih mengikuti perintah Athelstan Uhtred pun mengumpulkan pasukannya dari kerajaan Northumbria Dan tetap akan berjuang melawan Unlove beserta lima pasukan raja Britannia Di perkemahan yang dia bangun bersama pasukannya Uhtred sempat melihat pedangnya yang dicolong ketika pertempuran di kerajaan Mercia sebelumnya Dan dia langsung bertransaksi dengan seorang prajurit yang sekarang memilikinya Lalu menukarnya dengan pedang baru miliknya Akhirnya setelah sekian lama Uhtred kembali memegang pedang yang sudah menemaninya melewati banyak peperangan Setelah memberi semangat pada pasukannya dan persiapan telah selesai Uhtred memimpin prajurit-prajuritnya maju ke medan perang Yang juga diikuti oleh Athelstan dan pasukannya Sementara Osbert dan Edmund sebagai generasi penerus tidak maju ke garis depan agar bisa tetap hidup Lalu tak lama kemudian Unlove dan pasukan kelima raja Britannia pun akhirnya datang di depan mereka semua Yang pastinya dengan jumlah jauh jauh lebih banyak lor Di depan prajurit-prajurit musuh Uhtred terus menyemangati pasukannya agar jangan kendor, jangan patah semangat meskipun kalah jumlah Pertempuran Brunan bertahun 937 Masehi Menurut sejarah lor Kejadian ini adalah salah satu perang besar yang menentukan penyatuan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Britannia Raya Situasi pun begitu mencekam Pasukan Uhtred dan Athelstan mundur perlahan-lahan untuk memancing musuh Sedangkan Kubu Unlove maju selangkah demi selangkah mendekati pasukan Uhtred Hingga berjarak sangat-sangat dekat Saking takutnya lor Beberapa prajurit Athelstan ada yang pipis bahkan muntah di tempat Karena mengetahui jumlah mereka yang kalah dibandingkan musuh Tapi yang terjadi Peperangan terus terjadi dan pasukan musuh benar-benar terlihat unggul Dibanding Kubu Uhtred Sampai akhirnya Unlove memerintahkan pasukannya untuk memecah kumpulan prajurit-prajurit Uhtred Menggunakan strategi tabrakan moncong babi Dan langsung mengincar Athelstan Pasukan Uhtred terus bergerak mundur bukan tanpa alasan lor Uhtred memiliki strategi Jika mereka terus mundur mendekati hutan Maka lokasi itu akan menguntungkan mereka Karena Edmund diminta memberikan sinyal berupa panah api ke udara Agar pasukan Uhtred muncul dari hutan di belakang musuh Dan menyerang dengan prajurit berkuda Sumpah epic banget ini lor Alhamdulillahnya berkat bantuan dari pasukan kuda yang dipimpin Osbert Formasi musuh pun buyar Dan pasukan Uhtred perlahan-lahan mulai membalikan keadaan Sementara itu di tengah-tengah peperangan Athelstan berhadapan dengan penasehatnya Yaitu Ingle mundir dan berduel satu lawan satu Namun sayangnya di lain sisi Uhtred Satria terhebat dari Northambria Harus tumbang di medan pertempuran Brunanber Setelah terkena banyak sabetan Pertempuran besar Brunanber pun berakhir Dengan pengecutnya lima raja kabur dari medan perang Namun kelima keturunan mereka telah tewas di tengah peperangan Yang artinya tidak ada penerus dari kerajaan masing-masing Unlove sempat meminta raja-raja itu melanjutkan pertempuran dengan membunuh sisa-sisa prajurit musuh Tapi jelas mereka terlalu takut terlalu jiper jika nyawa mereka menjadi taruhannya Sementara itu Finan dan Siftrix sangat terpukul Begitu melihat Uhtred yang tak sadarkan diri Dan Athelstan akhirnya menjatuhi hukuman mati kepada Ingle mundir Lalu film menunjukkan sebuah puisi dari manuskrip sejarah Anglu Saxon Yang jika diterjemahkan artinya lor Tak pernah ada pembantean dengan menggunakan pedang Yang memakan korban sangat-sangat banyak melebihi perang Pelunan ber Dengan strategi yang sangat matang Uhtred berhasil memimpin pasukannya melindungi Athelstan sebagai raja Juga menghentikan Anlaf dan kelima raja lainnya Uhtred pun dibawa ke beban berh yang dibangun kembali di Northamria Dan alhamdulillahnya setelah diobati Uhtred akhirnya kembali sadar Finan pun teringat dengan ramalan mendiang istrinya Dimana tujuh raja harus mati untuk persatuan Inggris Tapi nyatanya hanya lima keturunan raja saja yang tewas Namun menurut Uhtred selain lima calon raja tersebut Ada raja Edward yang sudah wafat Juga dirinya sendiri yang meskipun bukan raja Dia sudah memimpin Northamria Dan saat ini Uhtred yang melemah merasa hidupnya sudah tak lama lagi Mendengar perkataan Uhtred Rekan-rekannya termasuk Edgifu pun tetap menginginkan Satria itu tetap hidup bersama mereka Begitu pula dengan Athelstan yang sudah menyiapkan sejarawan Untuk mencatat biografi Uhtred sebagai pahlawan Namun Uhtred menolaknya mentah-mentah Uhtred pun akhirnya menyerahkan wilayah Northamria Dan benar-benar mendukung Athelstan sebagai raja Anglosakson berikutnya Untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Britania Namun Uhtred berpesan agar jangan sampai ada konflik kedepannya Athelstan tidak boleh menikah dan punya anak Agar saudaranya Edmund bisa meneruskan tahtah kerajaannya nanti Setelah semua yang mereka lewati Akhirnya semua kerajaan di kepulauan Britania pun menjadi satu kerajaan utuh Yaitu kerajaan Inggris yang dipimpin oleh raja Athelstan Setelah itu Uhtred terliar semakin lemah Dia pun menengok ke belakang dan mendapat penglihatan tentang alam kematian yaitu Valhalla Dimana rekan-rekannya yang telah gugur di medan perang Menunggunya untuk berkumpul kembali Uhtred dari kerajaan Northamria Akhirnya meninggal dunia Sesuai keinginannya tak ada catatan sejarah mengenai Uhtred Namun banyak orang meyakini bahwa Uhtred adalah seorang satria terhebat pada masanya Yang berperan penting dalam terbentuknya kerajaan Inggris Athelstan pun memerintah selama 15 tahun Dan dianggap sebagai raja pertama dan terhebat di Inggris pada abad pertengahan Setelah peperangan Brunanburg Bangsa Viking masih terus menyerang Hingga akhirnya ditaklukkan oleh keturunan Normandia pada tahun 1066 Namun benteng di beban Brunanburg masih berdiri kokoh sampai sekarang Dan menjadi saksi bisu perjuangan seorang satria Northamria Yaitu Uhtred Abuyar Film perang satu ini memang gak darderdor-darderdor gitu Gak full perang kayak 300 gitu lah lor Tapi lebih menceritakan sejarah bagaimana kerajaan Inggris menyatu Yang perlu diingat lor Tidak pernah ada peperangan yang baik Begitu pula Tidak pernah ada perdamaian yang buruk Itu Assalamualaikum Love you Tidak pernah ada peperangan yang baik 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 Terima kasih.